Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membahas tentang macam-macam lensa kontak jangan kemana-mana ya lensa kontak adalah alat bantu penglihatan sama seperti kacamata, cuma menempel di mata kalau sudah biasa, itu lebih enak dibanding kacamata penglihatannya lebih luas ya, apalagi yang bening itu ada lensa kontak minus, ada lensa kontak plus, ada juga yang selinder lensa kontak itu berdasarkan bahannya itu ada tiga macam ya yang pertama hardlens, hardlens itu lensa kontak keras kayak kelereng gitu ya, bahannya itu terbuat dari PMMA ya jadi dia itu, masangnya itu tidak menutupi iris jadi ada sebagian yang lebih-lebih kecil dibanding iris lah dia oksigennya diperoleh dari pinggir-pinggirnya yang kedua itu ada RGP ya, dikit gas permeable itu lensa kontak yang paling bagus menurut saya ya dibanding aden sama software dia penulisan oksigennya paling tinggi ya, bahkan bisa dipakai tidur lensa kontaknya jadi enggak usah khawatir untuk rusak matanya karena oksigennya lebih tinggi dia dibuat dari silikon hidrogel ya itu harganya ya, lumayan ada yang ketiga itu softlens yang biasa kita kenal itu itu lensa kontaknya lunak terbuatnya dari hemak ya, bahannya hemak dan dia ya, di cepat kotor makanya harus agak sering dibersihin karena bersifat hidropilik ya suka dengan air air kan mengikat debu kotoran seperti itu yang kedua itu lensa kontak bisa dikelompokkan juga dengan jenis pemakaiannya ya yang pertama itu ada daily wear daily wear itu dipakai sehari sekali ya sampai paling lama 10 jam itu biasanya yang biasa kayak softlensi itu termasuk daily wear ya yang kedua itu ada flexi wear flexi wear itu dipakainya 1 hari sampai 2 hari enggak dilepas bisa dipakai tidur tapi dekapertainya harus lebih dari 24 x 10-9 apa sih dekapertainya itu? dekapertainya itu kemampuan bahan untuk menyerap oksigen ya jadi kalau dekapertainya 24 x di dibawah 24 x 10-9 itu pasti rusak matanya ya yang ketiga itu ada extended wear extended wear itu dipakainya sampai seminggu ya 2 hari sampai seminggu enggak dilepas-lepas itu minimal dekapertainya itu 8 x 7 x 10-9 contohnya manikon manikon-manikon gitu ya yang keempat itu ada continuous wear continuous wear itu sampai sebulan enggak dilepas yang kayak tadi tuh kayak RGB itu sampai sebulan enggak dilepas bisa biasanya minimalnya itu harus 100 x 10-9 baru bisa sistem continuous wear lensa kontak juga bisa dikelompokkan berdasarkan kadar air ada yang kadar air rendah ada yang kadar air tinggi yang kadar air rendah itu kurang dari 50% ya kalau yang tinggi itu harus lebih dari 50% kadar air itu apa sih sebenarnya kadar air itu jadi air yang ada di lensa kontak itu berapa persen gitu semakin banyak berarti semakin nyaman ke mata seperti itu lensa kontak juga dikelompokkan berdasarkan masa pakainya ya ada yang yang pertama itu disposable disposable itu masa pakai ada yang satu harian ada harian satu hari ada yang mingguan sampai satu bulanan itu termasuk disposable yang kedua itu ada PRP ya planning replacement program itu dipakainya biasanya satu bulan sampai tiga bulan ya itu termasuk VRP ada juga yang ketiga itu lensa kontak tradisional biasanya masa pakainya lebih panjang lagi ya dari enam bulan sampai setahun itu lensa kontak yang tradisional biasanya harus perlu perawatan yang ekstra ya biarnya sampai setahun karena pasti kotorannya menumpuk ya lensa kontak juga dikelompokkan berdasarkan grup grup-grup FDA apa sih FDA itu? FDA itu yang mengatur lensa kontak biasanya ada grup 1 grup 1 itu kadar airnya rendah tapi non ionic non ionic itu tidak cepat kotor ya jadi ada yang kadar air rendah tidak cepat kotor contohnya dari Bos & Lom itu ada Optima 38 ada juga grup 2 grup 2 itu kadar airnya tinggi non ionic tidak cepat kotor juga contohnya itu dari fokus ya fokus daelis itu atau SL66 torik itu nggak cepat kotor ya meskipun kadar airnya tinggi ada juga yang grup 3 air dar airnya rendah tapi ionic cepat kotor itu lensa kontak lensa kontak zaman dulu ya ada D2 T4 D2 T3 itu agak-agak udah rendah cepat kotor juga ada juga grup 4 itu kadar airnya tinggi ionic cepat kotor itu yang sopan-sopan yang suka dibeli itu ya ada kupu fresh loop itu ada juga yang lainnya juga ya jadi itu ada grup grupannya itulah macam-macam lensa kontak ya ternyata ada banyak itu lensa kontak itu jadi ada yang gini ada yang gitu ya tinggal kita pilih mana yang cocok menurut selera masing-masing ya jangan lupa subscribe like comment share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati